Pemirsa Wakil Wali Kota Salahudin didampingi Ketua 1TPPKK Kota Pekalongan, Ibu Istiqomah secara langsung hadir dalam acara Malam Sarasehan Pameran Bersama, Museum Babar Mustiko. Wakil Wali Kota Salahudin didampingi Ketua 1TPPKK Kota Pekalongan, Istiqomah secara langsung hadir dalam acara Malam Sarasehan Pameran Bersama Museum Babar Mustiko yang berlangsung di halaman Museum Batik Pekalongan, Selasa Malam 25 Joli. Acara yang sebelumnya pada Selasa Pagi telah dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tatchi Yassin Maimun, didampingi oleh Wali Kota Pekalongan, Ahmad Awzan Arslanjone tersebut, pada Malam Sarasehan menghadirkan berbagai acara, seperti fashion show penampilan busana batik serta lelang kekayaan negara. Ada pun lima barang yang dilelang oleh KPKNL pada Malam Sarasehan, yakni dua kain batik cap. Frame kacamata kayu, otor batik wanita berwarna merah, serta dua buah durian yang secara langsung didapatkan dari petani durian. Dalam lelang yang dibuka oleh Eka Widayanta, selaku pejabat lelang KPKNL ini berlangsung sangat seru. Salah satu pemenang lelang yakni Wakil Wali Kota Salahudin, dirinya menang dalam sebuah lelang kain batik cap dengan meraih harga tertinggi yakni 500 ribu rupiah. Alhamdulillah, ini ajang untuk pelestarian budaya, pelestarian seni batik, sekaligus UMKM, juga pengenalan metode penjualan secara lelang. Ini UMKM Lita kan taunya lelang itu yang mengoyek, badar penjualan. Itu kan tadi sudah terbukti, kain batik yang mestinya seharga 200 begitu dilelang kan laku 500. Itu karena kadang kan orang tertarik dengan motifnya, warnanya, dan sebagainya. Saya kira metode itu bisa dipakai di event- event yang lain. Dengan secara sehan bersama, beberapa musim batik ini bisa melengkapilah keinginan masyarakat tentang batik, tentang tusan natsi, tentang hal-halan yang dikoleksi di musim yang lain. Rafid Fajri, Batik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!